Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Tentang cara setting PN Start biar database-nya permanent Artinya meskipun router di restart atau di reboot Itu data sebelumnya masih bisa dilanjutkan ya teman-teman Jadi tersimpan dengan permanent Nah baik pertama-tama kita buka sistem kemudian masuk ke file explorer Nah disini teman-teman kita scroll ke bawah Kita masuk ke folder etc Kemudian kita scroll ke bawah teman-teman Ke bawah sini cari pnstart.conf Jadi di folder etc ada file pnstart.conf Ini kita edit teman-teman ya Kita klik seperti ini Kemudian kita klik Saya menggunakan advanced editor aja ya Nah disini teman-teman Ada location of database directory Ini maksudnya database pnstart ini teman-teman Jika sebelumnya disini ada uncomment seperti ini Itu tinggal dihapus teman-teman ya Dihilangkan Karena sebenarnya folder default dari database yang tersimpan itu adalah di par.lib.pnstart Ini kan adalah folder variable Jadi jika di restart tentu ini akan kereset teman-teman ya Akan terhapus dan memulai dari awal lagi Nah untuk mengganti folder database biar permanen Yang ini kita ganti ya teman-teman Par.lib.pnstart Jadi contohnya Saya ingin menyimpan di etc.pnstart Nah ini par.lib saya ganti menjadi etc Nah seperti ini teman-teman ya Kemudian tanda petik di depan ini kita hapus Seperti ini ya Oke Ini bisa jelas ya teman-teman Nah jadi tulisannya seperti ini Location of database directory Database dir Etc.pnstart Nah nanti Kita akan simpan disini databasenya teman-teman Baik Kita save ya Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat tadi ya Par.lib.pnstart Berarti database yang terdahulu ada disitu Jadi itu kita copy dulu teman-teman ya Masuk di directory par Kemudian ke folder lib Kemudian ke pnstart Nah ini adalah database sebelumnya teman-teman Ini bisa kita simpan ke pc Untuk digunakan di kemudian hari misalnya Jika ingin membackup ya Namun sebaiknya yang di backup itu yang terakhir teman-teman Misalkan ingin mengganti firmware Seperti itu ya Nah jadi sekarang saya contohkan Biar databasenya dilanjutkan dari sebelumnya Yang ini Yang di folder par.lib.pnstart Ini saya copy dulu ya teman-teman Saya download dulu misalnya Saya download ini saya hapus dulu Biar tidak ketimpa Oke saya download Ke pc Nah ini sudah ada Ini saya pindahkan ke folder baru teman-teman Nanti foldernya seperti yang kita edit tadi ya Yaitu Etc.pnstart Nah coba kita masuk ke folder etc Etc Disini tentu belum ada pnstart Karena pnstartnya masih berjalan di par.lib Pnstart Jadi harus di restart dulu pnstartnya teman-teman Cara restarnya adalah seperti ini Open new tab Jadi disini tidak perlu membuat secara manual ya Foldernya Cukup di restart saja Pnstartnya otomatis membuat folder sendiri teman-teman Oke ya kita lanjut Jadi secara restart pnstart itu adalah Service Service ya Spasi Pnstart Spasi restart Nah seperti ini teman-teman Service Pnstart Restart Kita enter Nah coba kita cek di folder sini ya Kita buka ulang Disini tentu sudah ada folder pnstart teman-teman Nah ini sudah ada folder pnstart Dan database-nya adalah database baru Yang berkapasitas bersaiz 68kb Nah baik database ini akan saya ganti Karena tentu disini Jika saya cek ya pnstart Spasi Saya cek yang paling rendah dulu ya Yang per 5 menit Nah ini belum ada data Belum cukup data teman-teman Not enough data Available Oke Saya ganti menjadi database Yang sudah saya backup tadi ya Saya hapus dulu Kemudian saya upload Database tadi Pnstart ya Sudah Kita pastikan Nah ini sudah yang terbaru 128kb ya Nah coba kita pastikan lagi Disini Pnstart pipe Nah ini sudah ada teman-teman Per 5 menitnya Ini database sebelumnya ya Jadi seperti itu Nah sekarang Dalam kondisi seperti ini Meskipun di Restart Sudah permanent ya teman-teman Baik kita buktikan lagi Baik kita buktikan lagi Merestart OpenWRT ini teman-teman Apakah betul Tersimpan Jadi yang ini kita Perhatikan baik-baik ya Masih Data Tanggal 23 ya Bulan 5 Sampai 24 Bulan 5 Nah baik Kita reboot Kita exit dulu ya Kemudian kita reboot Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Nah baik disini sudah Tersambung kembali ya Setelah kita reboot Kemudian kita login Dan langsung kita cek ya Di Pnstartnya Apakah masih tersimpan yang tadi Pnstart Baik Nah ini masih tersimpan yang Tanggal 23 ya teman-teman Jadi tidak ada masalah Jika Pnstartnya Apa jika routernya Di reboot ya Di restart Pnstart Masih tetap berlanjut Merecord Data yang Akan datang Seperti itu teman-teman Jadi Caranya sungguh Sangat mudah ya Jadi hanya mengganti Directory Folder Dari database nya Oke saya rasa cukup Sampai disini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.